Terima kasih, selamat datang, Pak Ibu Radu, mau izin kami lanjutkan. Selanjutnya, terakhir, yang akan menyeologi soal RUU, kalau tadi bicara yang kiri, kemudian akademik, keuritik. Nah sekarang, kebarannya ini seperti apa, ada keputar bumbu, silahkan. Karena keputar bumbu, waktunya juga sama, ketentuannya juga sama. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat siang dan selamat siang untuk benda-benda sekalian yang saya mengerti pimpinan dan membutuhkan komite 1 DPDRI. Terima kasih, Assalamualaikum. Waktunya sangat terbatas, yaitu 10 menit. Di pangan saya, saya hanya menyadikan 4 hal. Dua hal yang pertama sudah disampaikan oleh Wakil Ketua Komite 1 DPDRI, Pak Nautra Bumbu Rit, yang mengapa undang-undang resa ditanggungkan perubahan ke-2 bisa ditingaskan, kemudian arah dan panggung perubahan ke-2 juga seperti ini. Karena saya hanya akan membahas dua bagian terakhir, bagian terakhir. Dan yang paling banyak saya ingin carakan yang terakhir. Karena yang ketiga itu catatan terkait masyarakat. Jadi, saya kira sangat teknis. Itu sudah saya sampaikan dalam materi dan juga semoga bisa menjadi masukan buat rupa pimpinan dan rupa pimpinan, rupa pimpinan, rupa pimpinan, rupa pimpinan. Nah, pertama terkait pembukaan. Nah, di awal Wakil Ketua mengatakan kita ini sedang bicara perubahan pertama atau perubahan ke-2. Nah, saya misalkan di bagian menit, di poin yang masih dituliskan bisa antara undang-undang 6 ke-14 dan undang-undang cipta setia. Sementara di beberapa bagian lain digambungkan. Mungkin ada bagiannya ditulis secara persumahan dari undang-undang desa sebelumnya terakhir pimpinan ke-14 tahun 2020. Karena di bagian menit, 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 menit. Selatan yang ke-2, di Pasar 19A ayat yang ke-3, di Pasar 19A ayat yang ke-3, ya, disitu saya berdasarkan terlewatkan ke-3, sebaiknya, di slide ke-7. Ya, di slide ke-7, di ayat 2, mungkin perlu ada kata, kelewatkan kata, kewenangan berdasarkan. Jadi, hanya tertulis kewenangan menenang ke-1, saya usulkan, ya, ketentuan pemerintah kewenangan ke-3, di Pasar 19A ayat yang ke-3, mungkin perlu ada kata, ke-4, 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 ke-4. Selanjutnya, slide ke-4 yang berikut, saya usul di undang-undang desa Sifting yang satu di Pasar 19, Urus C dan B. Disitu kan sebenarnya mirip kewenangan yang terasal dari pemerintah, pemerintah provinsi, kawasan kota, bedanya, ada yang atas inisiatif dan ada yang mengatakan ketentuan-peraturan berundang. Nah, apakah perlu digabung antara Urus C dan Urus D tetap dimedakan kriteria, yaitu kanan-kita dari atas inisiatif, negara, pemerintah dan ada atas ketentuan-peraturan 19B. Kemudian, ada yang terlaluan untuk mengalaborasi Pasar 19, Urus A dan Urus D, ya, mungkin perlu mengalaborasi Pasar 19C dan 19B. Jadi, ketika jenusnya di Pasar 19, kemudian dikolaborasi ada 19A dan 19B. Jadi, nanti saya belum melihat 19C dan D dielaborasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, kawasan kawasan kawasan, maupun kewenangan yang terlaluan dengan ketentuan-peraturan berundang. Catatan yang berikut, dalam pandangan saya ini adalah jumbo antara delegated legislation, jadi, perintah pembuatan perda dalam Pasar 19A, ayat 3, dan 19B, ayat 2. Di draft yang sekarang, itu ada perintah untuk membuat peraturan daerah kabupaten atau kota. Tetapi, di Pasar 20 yang sisi, masih ada di situ, perintah untuk perasaan kewenangan berdasarkan asal pusul dan lokal, diatur dan dipurus oleh desa. Nah, saya kuatirin anak pemerintah, apakah memang diperintahkan keperdayaan lokal, atau memang diatur atau diurus oleh desa. Yang dua kewenangan yang pertama itu, asal pusul maupun beraskala lokal. Sehingga, di slide berikut saya usulkan, kalau dimungkinkan, di slide berikutnya, di Pasar 20 saya usulkan di sini. Ya, saya usulkan di sini, yang warna merah itu usulkan saya. Jadi, di Pasar 20 sekarang, yang existing, mungkin dikatakan perasaan kewenangan tahun-tahun-tahun, berdasarkan SBM Mali Maku dalam Pasar tahun-tahun-tahun, yang diatur dan berurus oleh desa, itu seperti yang sekarang. Atau, ya, dikatakan diatur dan berurus oleh desa dengan berpedongan kepada peraturan daerah di Kabupaten atau kota. Karena ada periksa sebelumnya di Pasar 19A dan 19B. Yang berikut, Pasar Asai P10, Bapak-Ibu. Kalau dilihat situ, saya hanya menemukan penggunaan teknologi yang beda-beda. Soal hakim perdamaian apa? Kedamaian desa, ada yang menggunakan menyelesaikan perselisihan, ada yang menggunakan teknologi mendamaikan perselisihan, itu ada dua teknologi. Mau digunakan yang mana? Ini soal kepastian, menghukum, left-setup, left-strict, penting. Itu soalnya, ya, itu saya bilang gini. Saya usul, perlukan dibuat definisi operasionali, kita berumum tentang apa itu perselisihan dan apa itu terdikai. Karena saya belum menemukan. Kemudian ada juga kelima, perselisihan dan pertikaian antar penduduk, ada juga yang menggunakan perselisihan dan pertikaian masyarakat. Nah, ada dua konsep juga yang ada. Jadi ada dua teknologi antar penduduk atau masyarakat. Selain yang berikut pilkades, ya, pemerintah kumpulan besa, nah, tadi Pak Bapak-Ibu sudah katakan, tampaknya dialahkan untuk tidak diselesaikan, tapi sudah dari masalah jemata masing-masing kumpulan besa. Nah, ini ada warna-warna juga, ini aja, apakah dia mungkinkan pilkades asimetris? Jadi pilkades yang dikatakan hukus, tidak harus pilih langsung, tapi ada penghargaan terhadap kumpulan karakteristik di masing-masing desa. Ini tidak pilih langsung, tapi mungkin dia perwakilan, ketokoknya, atau cara yang lain. Jadi ini hanya usulah saja, ke depan, kalau yang dimimpinkan. Masih seolah pemulihan kepala desa, itu ada salat, di pasal 3.30-R. Bisa dikatakan yang sekarang eksistik, tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 kali masa Jabatan. Ini taksirannya bisa macam-macam. Apakah mau disepakati, baik di desa yang bersambutan, atau di desa dalam ribu, kabupaten atau kota, atau masuk luruh Indonesia. Jadi kan, bisa jadikan karena betul halang, apalagi sekarang, saat menjadi kepala desa kan, tidak lagi berdomisi lidi, desa yang bersambutan, berdasarkan keputusan, pangkaman, konstitusi. Bisa jadi, ada yang memang punya pengetahuan, mungkin tidak-tidak, jawab, soal perangkah desa, mohon maaf, boleh jadi saya yang berhidup, sekarang muncul, terminologi pimpinan, perangkah desa, yang tidak ada di, undang-undang, tahun 2017. saya mencari-cari, siapakah yang dipanggung pimpinan, di ketentu, belum ada, di pas, kalau, belum ada, siap, belum ada, yang di penjelasan juga, saya belum lihat ada, nah, saya mencuba, yang dipanggung pimpinan itu, mungkin, ya, pimpinan perangkah desa, ke desa, kemudian, tahu, tahu, kasih-kasih, yang bawah ini, mungkin yang akan dinamai dengan, TAP, desa. Nah, ini perlu, kita-kita lihat, sama-sama, siapakah yang memakai, pimpinan perangkah desa, tadi, bukut, mengatakan, kalau kelihatan juga dengan, pengerjaan terakhir-akhir, siapakah yang memakai, yang pimpinan itu, nah, di syarat pimpinan perangkah desa, saya menurutkan, agar konsisten dengan syarat, calon sekolah desa, tahu-tahkan kata TAMAN, di tempat itu ada, berperidikan paling rendah, amat, sekolah, dengan umum, tapi yang di perangkah desa, tidak ada kata, TAMAN TAMAN yang mengatakan, berperidikan paling rendah, apakah tidak harus lulus, boleh, ini ketaklirannya macam-macam, nah, yang kaya-kaya yang ada, menjadi problem ini, isu yang, nomor tiga, saya membaca di, rancangan jendalatan sekarang, berkita-kita, masa jabatan pimpinan perangkah desa, berakhir bersamaan, dengan masa jabatan kepala desa, kalau tidak keliru, seperti itu, berarti, maksimal 18, eh, 18, tahun, lalu tiga kali, enam, nah, mungkin akan menjadi, resistensinya cukup kuat, siapakah yang dikutu, pimpinan itu, sepertarankan, desa, kalau, karena selama ini, setahu saya, tidak mengatasi, sesuai dengan, masa jabatan, kepala desa, tanpa, sambut umur, ya, ini mungkin, perlu jadi, jadi, kesatatan, nah, staf desa saya lewat, karena waktunya, saya fokus ke hati perdamaian, di slide, ke-14, ada beberapa catatan, tadi Pak, Pak, itu, sudah mengatakan, tampaknya, mau diterapkan, konser perspektif, sepertinya, ya, setiap ini, kita mengutalakan, penyelesaian secara nom, kritikasi, ketimbang, penyelesaian lewat, ada jumlah keperaturan, ya, saya, pribadi, tidak berhubungan dengan, 10, 100 euro, catatan saya yang kedua, apakah memang, namanya harus sama, seperti, tadi, berkutus mengatakan, apakah namanya, kaki perdamaian, bisa jadi, di nilai yang lain, menyebutkan dengan nama, masing, masing, mungkin perlu digatakan, hakim perdamaian desa, atau dengan, nama, lain-lain. Catatan yang ketiga, saya memilihkan, pengaturan, selalu ikut perselisihan, yang, seringkirkan kepergataan, dan penganggaraan norma, dan tradisi, sebelum dikeleborasi dengan, baik, yang perlu dikeleborasi tentang, tidak laringan. Kan ada, sudah tidak laringan, tidak laringan, tidak laringan, yang seperti ini, tapi yang namanya, seringkirkan kepergataan, apakah semua, terkait simpeta kepergataan, atau yang, yang diatur tersebut, termasuk, mana yang disetujikan, pelanggaran norma, dan tradisi masyarakat, yang sama, yang mengaturan, dan tradisi masyarakat, yang sudah diatur, soal penyelesaian, yang tidak laringan, kepergataan, tetapi yang soal, pelanggaran norma, dan tradisi, belum. Apa yang saya maksud, yang saya maksud belum adalah, disitu belum, tak apa, soal pelanggaran norma, dan tradisi masyarakat, itu basisnya, laporan, dari, individu, atau kelompok, ya, atau, permohonan dari pihak-pihak, yang bertiga, atau, berceris, itu belum. Yang ke-6, saya usul, kelimat proses penerit saya, pasal nomor 8, yang satu mungkin, terlalu di-ber, karena itu, namanya, apa namanya, dokter, nah, nomor 7 dan nomor 8, ini, mungkin, catatan ke-5, kekuatan mengikat, keputusan sakit, berdamaian di desa, ya, mohon maaf, untuk sekalian, ini kan, kadang-kadang, kalau sudah berseskisi, ada yang, yang patuh, ada yang, ya, kemudian, bagaimana sikap aparat penegak hukum, dalam melihat, setelah-setelah yang terjadi, terlebih dahulu, tindak-tindak, nandingan, sengketa keberatan, harusnya memberi, peluang-peluang kepada, hakim perdamaian di desa, saya kuatir, ini ada kompetisi, antara, hakim perdamaian di desa, dan aparat penegak hukum, ini kan, soal sikap saja, saya kira, guru yang, berdas, nanti di-impanas saja, demikian, karena waktu yang sangat terbatas, kurang lebihnya, saya mengenang, terima kasih, sampai jumpa, sampai jumpa, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.